wait ya supaya enak gitu gimana ya kayaknya gini sih miring gini jadi gimana semuanya apa kabar hai hari ini tanggal 14 Januari 2021 film Sobat Ambiar udah tayang di Netflix dan ini adalah film pertama aku jadi kayak bisa dibilang debut aku di film dan ini film pertamanya oh iya btw kemarin kan aku kan sempet bilang kemarin aku sempet bilang kalau mau nobar sama kalian di apa namanya di showroom kali ini tapi filmnya ini baru rilis sekitar sore nanti pokoknya kalian tungguin aja sekitar jam 3 sore itu udah muncul di Netflix jadi sekarang aku mau live supaya kalian bisa tanya-tanya tentang film Sobat Ambiar dan kalian bisa semakin penasaran dan semakin mau buat nonton film itu oke oke jadi silahkan loh guys yang mau bertanya oh iya aku juga mau nyapa dulu my god kenapa dia masih miring no nyapa dulu temen-temen yang ada di podium halo 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 kak akustik kak steven kak moshi kak koiro kak ricardo kak vivi kak wildan kak bulan eh kak bujan kak novita kakek sara kak era dan sorry what's your name yang pake kimono merah in the red kimono thank you so much nadila ah nadila oke 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 oh ya guys sebentar ibu lagi nelfon nih aku DM dia DM beliau dulu supaya masih tau aku lagi showroom wait ya ibu suki ibu sebentar aku eh kalo dengeran ya suara motornya oke btw kenapa aku hari ini kayak dandannya ekstra banget kayak semua karena maybe i'm too excited karena ini kan film pertama aku terus kayak ditayanginnya di Netflix dan sebenernya apa ya jadi tahun lalu tuh aku kayak punya mimpi i pengen deh main film pengen deh kayak premiere kalo misalkan liat temen-temen JGT48 yang udah pernah main film tuh pas kalo dia tengah premiere tuh i pengen gua main premiere kayak jadi jadi apa ya orang-orang kayak memperhatikan gitu-gitu kan tapi karena emang pandemi aku eh kita juga gak bisa mengadakan premiere gak bisa mengadakan press con yang buat umum dan juga gak bisa tayang di bioskop tapi semoga dengan tayangnya di Netflix semoga emang makin banyak orang yang nonton dan makin tau aku dong iya ini bener kata Kak Vivi nonton di Netflix guys jangan di tempat lain bener di Netflix pasti semua disini pasti ada punya Netflix kan jaman sekarang tuh pasti orang-orang tuh punya Netflix di laptopnya punya Netflix di handphonenya sekarang premiere malah worldwide iya thank you puji Tuhan loh guys jadi film Sobat Ambir ini di Netflix ditayangin secara global jadi kalo misalkan dari apa namanya dari negara lain juga bisa nonton aduh temen-temenku iya karona sebentar ya aku bilang dia dulu karona jangan berisik lagi showroom dah seperti biasa anak-anak koska aku kalo misalkan lagi siang-siang tuh rusuk karena abis makan siang tapi tadi aku udah makan siang duluan karena aku kelaparan duluan guys oh my god aku gak ngerti lagi udah lah ya semoga kalian enak nontonnya dengan posisi kayak gini sobat Ambir nanti tayangnya jam 3 sore di Netflix dia keluar oh agak delay ya apa aku ulang lagi ya aku ulang lagi gak sih mending showroomnya guys atau gimana apakah di kalian delay atau ada gak apa-apa atau gimana gak usah ya aman gak usah oh enggak aman kok aman aman oke 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 aku gak ulang ya oh ya kalian siang-siang gini lagi ngapain guys lagi itu ya lagi pada kerja atau lagi pada kelas online maaf ya aku siang-siang karena nanti sore aku ada kegiatan JKT48 nanti malam juga ada latihan JKT48 jadi harus menyesuaikan dengan jadwal semangat yang lagi kerja semangat yang lagi kelas juga semangat kalau misalkan bisa menyambi antara kelas dan nonton showroom aku itu lebih bagus terus ada gak nih yang mau nanya tentang sobat amyar aduh maaf ya aku kesannya kayak excited banget ya karena emang aku excited banget terus kayak aku sendiri yang dikos terus kayak aku jadi mikir kayak aku mau celebrate dengan kalian siang nonton di sini jadi kita anggap aja ini kayak ya press con kecil-kecilan lah ya memuaskan ke-excitedan aku ini sobat ambiar ini yang pasti tentang keambiaran seseorang sih dan pasti mungkin relate buat kalian yang mengalami pernah mengalami ambiar dalam hidupnya akhirnya akhirnya tayang ya pengalaman syuting hmm pengalaman syuting itu kan ini kan film pertama aku ya guys jadi tuh pas pertama kali reading tuh aku kayak kaku banget gitu loh kayak malu kayak malu pastinya malu karena kan ketemu sama orang-orang yang udah berkecimpung di dunia acting lebih lama terus dan apalagi di film ini juga ada pak didi kempot yang ikut bermain film ini kan jadi rasanya tuh pas lagi reading tuh kayak pressure gitu sih tapi eh kebetulan aku juga sering nanya-nanya ke kakak-kakak yang udah berpengalaman terus ke staff-staff crewnya juga jadi mereka juga bantu aku selama proses syuting gitu terima kasih kalian juga sukses selalu dan yang paling oh syutingnya itu berapa lama ya syutingnya itu sekitar saat eh hampir dua bulanan sih hampir dua bulanan dan itu emang kita baju Tuhan selesai syutingnya itu sebelum ada covid di covid masuk ke Indonesia tidak ya hal 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 Kamu nyanyi juga gak di filmnya? Pertanyaan dari Kak Akustik Nyanyi gak ya? Kayaknya harus nonton aja deh Beli Netflix? Uy untuk nonton Siska tuh Yang belum punya Netflix sebenernya bukan cuma buat nonton aku sih Nonton aku tuh juga harus Tapi bisa buat nonton-nonton film lain Bisa nonton seris-seris lain I really love my lipstick today Dan di film ini tuh Kita mostly pake bahasa Jawa guys Jadi Apa ya Kayak Pas tau kalo pake bahasa Jawa Satu sisi aku ngerasa takut Satu sisi juga aku ngerasa kayak Wah Bisa nih gue harusnya nih bisa Karena kan emang kalo misalkan di keluarga Bule-bule aku Ibu ngomongnya selalu pake bahasa Jawa kan Jadi Puji Tuhan Aku gak terlalu mengalami kesusahan Pas lagi Mengucapkan dialognya gitu Pasti ada translate-nya dong Masa gak ada translate-nya sih? Pasti ada translate-nya Tidak 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 Aku sedih banget sih Pada Didi Kempot Belum sempat dan gak sempat Untuk lihat hasil film ini Apalagi Sobat Amber ini adalah Film pertama beliau Dan Menjadi film terakhir beliau juga Tapi semoga Pada Didi Kempot bisa ngeliat dari atas sana Dan bisa bangga dengan Kami yang Udah berusaha Untuk membuat film ini Menjadi maksimal Para staff-staffnya Cast-castnya juga Dan please kalian nonton Sumpah karena aku bener-bener perasaran Gimana tanggapan kalian tentang acting Aku Kalo misalkan kalian Mau ngasih pendapat Boleh banget juga Aku bener-bener pengen Dapet pendapat Ataupun saran Ataupun kritik dari kalian sih Jadi Apa ya Buat temen-temen Frens Dekati 40 Semoga Paling nonton semua ya Atau bilang juga Ke temen-temennya Kalo misalkan Ada film sobat Ambil di Netflix Dan aku main di film itu Hmm Ada yang mau tanya laginya nih Kalo actingnya sukses Langsung cus Thailand Oke Waduh Ya kalo misalkan Emang Itu ya Nasib Gak ada yang tau kan Youtube kapan upload lagi sih Hmm Secepatnya akan aku upload lagi Kejadian lucu pas syuting Banyak sih Karena emang Cas-casnya tuh lucu-lucu gitu loh Ada kak Eric Ekstrada Kalo kak Eric tuh suka banget Dia juga jadi lawan main aku di film ini Eric tuh suka banget melontarkan Pendapat Apa Bencanda-bencandaan yang Tiba-tiba kita gak duga gitu Gimana ceritanya kok bisa jadi castnya sih Yang pasti Waktu itu Melalui casting ya Melalui casting Aku dan temen-temen JGT40 juga waktu itu ke casting Terus Scriptnya itu Menggunakan bahasa Jawa Dan waktu itu aku di testnya juga Kayak ada dua scene gitu guys Ada yang lagi ngomong biasa sama Ada yang lagi nangis Terus waktu itu aku nangis Beneran gara-gara Gak tau lah Kayaknya Gak tau kenapa aku lebih bisa acting nangis Dari acting marah weh Padahal aku galak Habis itu Dapet Wujudu Tuhan Dapet dikabarin Kalo misalkan Ini nih katanya Direkturnya tertarik gitu Tapi itu seorang bilang Berarti gimana kak Aku lulus Katanya Enggak lah Lu nanti di test lagi Mau mereka gitu kan Waktu itu sama Om Charles Gozali Sama Om Bagus Bramanti Terus waktu itu aku dateng Ke Tempat mereka Di Magma Entertainment Dan bener-bener di test Bener-bener kayak Aku doang Dilihat sama Om Charles Gozali Dan Om Bagus Bramanti Yang merupakan Sutradara dari film ini Wah gila sih guys Itu kayak dekat banget Sumpah Kayak aku pikir Acting itu segampang itu Kayak cuma yaudah Loh pura-pura doang Enggak semua Kita harus memaknai Setiap kata Setiap katanya Matanya harus hidup Di setiap kata Jadi Kayak aku Bujut Tuhan banget sih Tuhan boleh Kasih aku kesempatan Untuk mencoba hal baru Dan masih ini juga Nggak lepas dari doa-doa Dari kalian semua Terima kasih ya Hal yang paling berkesan Banyak sih Kayak semuanya berkesan Kayak dari mulai reading Terus dari mulai pas syutingnya Karena kan kita syutingnya di solo ya Terus berkesannya mungkin Karena di solo Jadi lebih ngerasa kayak Ih kayak pulang ke rumah gitu Lebih suka syuting apa nyanyi? Why not both? Aku bacain pertanyaan dari kalian ya Gimana sih Serasanya main film? Rasanya itu Kayak apa ya Susah sih aku definisikannya Itu gimana Karena kan emang Kalau kita main film itu kan Kita tuh harus Bukannya melupakan ya Tapi kita harus Kayak ngelepasin Antara Karakter kita di dunia nyata Dan karakter kita di film Kebetulan Karakter aku di film ini Aku sebagai Anjani Namanya Anjani Dia ini adalah adik kandung dari Masjad Miko Masjad Miko ini Ya Perang utamanya di Film Sobat Ambir ini Dan kebetulan Karakter Anjani ini Sebenernya sebenernya bener-bener Gak selalu beda dengan karakter aku sih Cuma Kayaknya Anjani gak sejetek aku Di dunia nyata sih Tantangan terbesar pas syuting Jadi Di film ini aku adek-adegan menangis Adek-adegan menangis Terus aku adek-adegan sambil Sambil marah-marah dan teriak-teriak Jadi Aku gak bakal Jelasin itu Scene mengapa aku bisa Menangis seperti itu Jadi kalau misalkan kalian penasaran Langsung nonton aja Nanti sore di Netflix Iya Shoting di Solo Aku gak sempet pulang ke kampung sih Tapi aku sempet Ibu dateng ke Solo Buat Kebetulan aku juga ulang tahun ke-20 tahun kemarin Di Pas lagi syoting di Solo Jadi ibu sama kakakku dateng Kasih kue Terus aku juga sempet Misar abu-abu sama keluarga aku Puji Tuhan Kalau ada kesempatan main film lagi Aku bener-bener pengen banget sih Untuk Dapat kesempatan main film Atau berreketing lagi Ataupun main series lagi Sumpah guys Semoga ya Doain Ihh Sumpah sih Kalau misalkan main series Seru banget sih Original series Netflix Lagi kalau sama artis Thailand Gak sih Itu ketinggian Cuma kayak Nothing impossible Gak gak sih Kayak Who knows What future holds Haa Series Thailand Gila kali Boleh sih Aku mah kalau series Thailand Gue jadi kayak Cewek naik sepeda Di sampingnya Bright Gitu Gak apa-apa sih Kayaknya Kayak cuma Sama dihaaap Dah udah Abis lu kelar Lo pulang lagi ke Indonesia Gak Gimana kalau PT Nonton Sobat Ambil Jangan bikin aku Berekspektasi Lebih dong Tapi Ya Gak ada yang Gak mungkin ya Karena Emang Sobat Ambil ini Kan bisa ditonton Dimana-mana Gak sih Kayak Kalau dapet tawaran main Series Thailand Mau nya Yang pasti Mel Sofasit Sumpah Dia tuh kayak My first Sekarang dia adalah Number one Crush aku sih Sumpah Sumpah Mel Sofasit Terus kedua Gawin Keski Terus ketiga Tayta Wan Bye world Gitu Jenenuh film Apa yang aku sukain Jadi gini Aku tuh suka banget Film fantasi Jadi aku tuh Suka banget Film yang Kalau misalnya kita tonton Kita tuh gak ngerasa Bosan Atau kayak Kita tuh ngerasa Kita tuh juga merasa Berpetualang Di film itu sih Contohnya kayak Contohnya nih ya Aku suka film Science Fiction Kayak Interstellar Moda-moda gitu Aku suka Terus Ya pokoknya kayak Apalagi yang berbawa ruang angkasa Aku suka banget Makanya aku suka Nonton series Space Force Di Netflix Karena itu science comedy Dia juga tentang Luar angkasa kan Jadi aku suka banget Tonton film yang Aku Belum pernah Melihat dan mengetahui Kalau hal itu Mungkin ada di dunia ini Begitu Hai yang baru join Aku mau Sampai teman-teman Di Podium dulu ya Japanese Japanese G Hello Kak Nafal Kak Kusti Kak Mulya Kak Jipo Kak Tio Kak Flix Kak Flix Michael Kak Pur Kak Erlangga Kak John Kak Cessara Kak Ziza Dan Wait Oh my God Takasa Hello Welcome to my showroom Yang baru bergabung Aku gak sabar guys Menanti jam 3 sore ini Menanti sore nanti Satu jam lagi Bikin content reaction Maksin dong nontonnya Mungkin aku bakal bikin sih Aku bakal bikin Karena kayaknya Aku gak mau nonton Dulu deh Maksudnya kayak Kan tersore kan aku latihan Tapi aku penasaran Kayak aku takut Pas lagi nonton Tiba-tiba Udah mulai latihannya gitu Kayak pengen itu Sekali nonton Ya Aku nanti bakal bikin reaction Kalian please Kalian kalau misalkan bikin reaction Juga boleh Boleh juga Tadinya Mau nonton Nonton bareng Sama anak-anak lesan Tapi Gak jadi Soalnya Biasanya kan kita Kayak ngumpul Di kamar temen aku Yang gede Gede kan Lebih gede Daripada aku Tapi Dia kamarnya lagi rusak guys Jadi kita kayak Belum lober Mungkin bakal nonton Bareng sendiri-sendiri Yang nonton Netflix Jangan lupa Tag Instagram aku ya Atau menitakan kalian Mau kasih saran Atau pendapat Boleh juga Langsung ke Instagram aku Gitu Kamarnya ke jantung meter Enggak Kayak Kayak ngerembes gitu deh Katanya I don't know juga Pertanyaan masih dibuka Sepertinya Aku gak bisa Showroom lama-lama sih Ah tapi Gue pengen lama Ya Tapi kita liat dulu Jam-jam berapa ya Guys lucu gak sih Liat deh Aku Bapaknya little twin star Aku tuh suka hal-hal yang inget Eh ingut Imut Sumpah Padahal kayak orang-orang tuh Makanya pas orang-orang tau Kayak Hah lo kenapa suka little twin star Kenapa lo suka warna pink Kayak Aku suka sumpah ya Kayak aku tuh Meskipun diluarnya preman Tapi Hati aku bukannya logitif sih Tapi aku selalu lemah Dengan hal-hal berbau Warna pink Aku mau nanya dong Apa Lagu campur sari Yang Kalian suka Lagu campur sari tuh banyak Ada Kartanya nanya ngawi Mada janjimu Angbrut jaga Kunuruti Angen-angenmu Sakkabihane Westak turuti Tapi malam Belenjani Budalong bala Tantuduhi Dalane Metukono Belok Kiri Lurus Bae Rasahnya Wang Sepianmu Sing Merai Ati Tambah Bebani Tantuduhi Yowes Special Hari ini Karena Sobat Ambir Was rilis Today I will sing Campur Sari Song ya Tapi Aku mau nyanyi aja Apa yang aku liat nih Video nya Special for you guys Tapi kalian harus janji Kalian harus nonton Film Sobat Ambir Aku bakal liat di DM ya Aku mau liat siapa aja yang DM aku Dan liat Dan Nonton filmnya Oh my god Ada teddy bear Terima kasih Japanese JGT48 Fan Terima kasih Fujita Sang Arigato gozaimasu Sewu Kuto Sewu Kuto ini tuh juga Lagu kesukaan Dari Almarhum Papa aku Karena Papa aku juga Mengidulakan Pak Didi di Kempot guys Jadi kayak Setiap Apa ya Kayak aku mikirnya Ya ampun Coba aja gue udah bisa kayak gini Kayak Bapak sempet nonton aku Pas duet sama Pak Didi di Kempot ya Tapi Yaudah lah ya Pasti Bapak juga senang disana Semu Kuto Uwis tak liwati Sewu akti Tak takoni Nanging kape Podorang ngerteni Lungomu Nengendi Semuanya nyanyi di rumah masing-masing Uwis tak copo Ngeleleake Cedengmu Soko hatiku Satenane Aku orang ngapusi Isetresno Sliramu Umpamane Koe oes Smulyo Lilo Aku Lilo Aku Lilo Yomu Siti Dari Dari Panjung Ku Aku Pengen Ketemu Sen Adian Sak Gede Ping Moto Tak Ngo Tomo Kangen Croning Dodo Stay Kember Ngo K麵 Se Is Dari The Is What To Terima kasih gifnya Wih ada tadi berlagi dari kak mulia Thank you kak Thank you juga Fujita sang Ya aku kadang suka sedih kawan dengan lagu Saya potong soalnya bapak dulu sering Aku gak mau nangis Setelahnya bapak dulu sering kayak apa tuh Abis pulang kerja terus dia main-main Organ sendiri gitu Karena bapak juga suka nyanyi Suka main musik juga Terus apa Bapak juga sering nyanyi Selamat tinggal teluk Bayur perma Pokoknya I will Aku akan berusaha keras Untuk membanggakan bapak Semangat guys Yaudah ya Ya namanya aja Semangat semuanya Semangat juga semuanya Sekali-kali vlog keadaan sehari-hari Iya aku juga pengen nge-vlog Guys kalau misalkan aku bikin vlog Kalian mau nonton gak? Kayak aku tuh Aku pernah coba bikin vlog Cuma kayak Aku tuh gak Apa ya Susah gitu ya Kayak Gak bisa megang yang Stabil gitu Jadi aku kayak Kalau vlog tuh kayak Eh gitu Eh guys Gimana nih hari ini Aku bakal kesini-sini Tapi kayak susah sih Tapi Gak akan bisa tau Kalau gak dicoba Jadi nantikan vlog aku Kayaknya aku bakal bikin Nama kontennya adalah Sis Jess Diary Setuju gak guys? Secepatnya aku bikin ya Tapi sekarang aku Aku Mungkin Masih mau nyanyi-nyanyi dulu Sis Jess Diary Terima kasih ya Kalian semua udah nyemangatin aku Selalu Kayak Tuh kan aku tuh Kadun tuh Aneh deh Ngerasanya tuh Bisa Tiba-tiba happy Bisa tiba-tiba sedih Tapi aku sekarang Lebih kayak bersyukur sih Karena Ya pasti Apapun yang Terjadi sekarang itu Emang udah rencana dari Tuhan Dan semoga Kedepannya aku bisa Lebih sukses lagi Karirnya di JGT48 Maupun di luar JGT48 Ya amin Kalian juga Semoga sukses selalu Apapun yang dilakukan Ih ini if beneran Kasih ska Ayo collab Ah males Ah collab sama if Susah Soalnya dia sibuk Waktunya Itu if Apa sih Bener gak sih Itu if Oh bukan Astaga Yaudah ya Yaudah nanti kita liat Keadaan ya Apakah aku akan collab Sama if Atau enggak Kenapa sih kalian Itu If Aku tuh udah ngajak dia collab Waktu itu Kayak minggu lalu Collab Terus dia bilang Kasih ska kayaknya gak bisa Hari ini deh Soalnya gue pergi Kalau weekday aja gimana Terus gak Collab-collab Karena emang kita Emang lagi banyak kegiatan sih guys Jadi Ya nanti dia Kalau udah waktu Udah santai Kita collab ya Supaya ngobrolnya juga Lebih enak Gak kayak pressure Dikejar-kejar Sesuatu gitu Gemes ya Kalau misalnya Nama Evie Soalnya aku kan gak punya adik Aku gak punya Younger sister Kayak aku punya Keponakan-keponakan Tapi kan bukan adik kandung Jadi aku tuh gak tau Gimana cara Menyayangi Seorang adik gitu loh Karena kan aku kan Anak bontot Sementara kakakku yang ketiga itu Bedanya sama aku aja Ber 20 tahun guys Jadi kayak Aku gak punya teman Untuk berantem Gak punya teman Untuk kayak Menceritakan Hari-hariku Di sekolah Gitu Si CJ udah terima Evie sebagai adik Ya terima-terima Ajalah Tapi tergantung mood Si Kalau hari itu Lagi good mood Terima Kalau lagi bad mood Enggak deh Canda deh Aku sedih deh guys Soalnya Gak sedih sih Kenapa sih sedih Maksudnya kayak Februari nanti Banyak banget teman-teman Yang udah Mau bere duit Terus kayak Karona Kak Baby Kak Vizka Karena Dila Itu kayak Februari Kelabu Februari Kelabu Tapi gak apa-apa Ulang tahun Pulang tahunku kan 24 Februari Berarti Tandanya 21 tahun nanti Harus lebih dewasa Dan Harus bisa Apa-apa sendiri Terima kasih Tuhan Sudah kuatin aku terus Iya Banyak juga yang Harus Graduate Ya Nanti aku kalau beras Sama Eve ya Terus Tadi Dia bilang Kalau mau suratnya Dibacain Eve atau enggak Ya Suratnya dibacain siapa aja Jadi yang penting Tulus Isinya Dan Kalau misalkan ada yang bacain juga Aku udah senang Kalian juga semangat ya Aku tahu Pasti ini Gak mudah Buat diterima Karena jujur Aku aja sebagai member aja Kaget pas Lihat pengumuman itu Ada juga member-member yang Aku gak nyangka Kalau misalkan mereka harus Graduate Gitu Tapi semoga Apapun yang terjadi Apapun keputusan Dari manajemen Itu yang terbaik Buat manajemen Ataupun buat member itu sendiri Dan semoga Jaget di Forte Juga bisa semakin kuat Dan masih Dan bisa Selalu bertahan Sampai kapanpun sih Aku juga bersyukur Aku masih ada disini Terima kasih banyak semuanya Ini juga pasti Karena dukungan dari kalian semua Dan Semoga aku Sebagai member yang masih ada di JGT48 Bisa membawa nama JGT48 Lebih dikenal oleh Orang-orang yang mungkin Belum tahu JGT48 Amin Dan aku akan berusaha Untuk membuat kalian semua bahagia Dengan cara aku sendiri Terima kasih Semangat 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 Kalau misalkan aku nulis lagu gitu Kalian mau dengerin gak sih Eh kan dengerin ya Kalau di Hamsisam By the way aku di luar banget Di Hamsisam Oh my god Hamsisam tuh menurut kalian Lebih mending kayak Sering Tapi Sering nih Misalkan kayak dua hari sekali Atau Setiap hari Tapi Cuma mention Satu atau dua mention Atau kayak sebulan sekali Tapi satu lagu Wah susah sih Tapi Tapi seru sih I love I love to write A song Rutin seminggu sekali Seminggu sekali aja Kalau seminggu sekali Aku gak janji guys Bisa jadi satu lagu Ya berarti Antara seminggu sekali Tapi cuma beberapa mention Atau Sebulan sekali Tapi satu lagu ya Karena kayak Kalau misalkan Kalian udah Udah denger lagu Yang aku bikin di Hamsisam Yang Meski aku dan kamu Sejauh matahari Itu kan ada Byt satu Byt dua Ada Prechorus juga bahkan Ada ref Ada byt dua lagi Ada ref Ada interlude Tuh Dan itu Bikinnya Gak gampang sih Tapi seru sumpah Kayak Nyawar-nyawar Nyoatirin mention Dari kalian Ini Adi yang bilang Kalau satu tahun Satu album ENT Kira bikin album Gampang Bikin single aja Susah Tapi gak ada yang susah Kalau misalkan kita berusaha Yaudah Nanti aku pikirin lagi ya Pastinya aku bakal Kasih tau kalian Gimana nanti Ih baik banget sih Sebisanya kamu aja Sis J Jangan aku nge-repotin Ih baik Aku tersanjung Aku tersanjung Yuk Siska Bingin single yuk Amin Tuh guys Ada yang nanya Siska sama Eril Galakan siapa tuh Kayaknya Sama-sama deh Atau enggak ya Gak tau sih Aku selalu udah gak galak kok Aku selalu udah gak galakan guys Astaga Cuma ngegas doang Sisi udah galakan Galakan Gracia Wih iya sih Gracia Nah Sisi udah berubah Sekarang Tapi cuma halunya doang Gak berubah ya Karena it's really hard Tapi kayak aku tuh Kadang bisa jadi dewasa Bisa jadi childish Bisa jadi halu Bisa jadi realistis Sumpah aneh But dah Udah suka-suka diri gue deh Gimana itu Enak ke lu aja sis Si J Forget No Akan seperti apa Tim yang aku pimpin Saat kaptennya Adalah anak Seperti aku Yang tiba-tiba Membuat gempar Di sosial media Dengan mengupload Foto mail Supasit Dengan caption Let christmas dinner Let christmas dinner Wow Impresif Tuh Ya apapun nanti Kaptennya akan aku Hormatilah ya guys Aku gak mau Menebak-enebak siapa Coba lu bilangin ke Misalnya aku jadi kapten Eh by the way Nih ya Aku aja tuh Aku tuh emang Orang-orang kan Kayaknya aku galak Terus Waktu itu aku pernah Marahin Z sama Eve Gara-gara Lagi konser Lagi GR konser Mereka main-main Aku bilang dong Mau pulang cepet Enggak Yang bener gerakin ya Gitu kan Ya emang harus Digituin guys Kalau enggak Nanti mereka gak diem Gitu Kalau mereka gak diem Nanti sensei bisa marah Ke kita juga Karena kan Kernyatanya kita yang ribut kan Terus tau gak Eve sama Z Ngomong apa Buset Wey Digituin gue Dasar anak-anak 2000an ke bawah ini Memang bener-bener ya Gak mau aja Jadi kapten Takut Karena Ya aku sabar kok guys Kalau jadi kapten Ya harus bisa punya sifat pemimpin Harus bisa kayak Apa ya Banyak ide sih Kalau jadi kapten itu Sebenarnya Selain membernya juga Sebaik ide Tapi kapten yang harus Kayak nentuin Apa yang bagus Dan apa yang harus Timnya itu Ambil sih Untuk kemajuan timnya Gitu Siapapun kaptennya nanti Aku akan menghormatimu Dengan Dengan Sepenuh Apa sih Aku akan menghormatimu Dengan Tulus Nyanyi bareng IP Iya ya guys Kayaknya seru ya Aku nyanyi Terus dia ngebeatbox Gitu gak sih Kalian Kalian penasaran banget sih Siapa yang jadi Kaptennya Aku akan menghormatimu Back at me Why is my Aku udah pernah Bawain Kinjiraya Tarfutari Kalau misalkan ada yang Tadi ada yang nanya Aku udah pernah bawain Kinjiraya Tarfutari Sama Karona Pas di Believe, pas masih di K3 Waktu itu Pepohonan Ambun pagi Bagaikan Dana 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 yang tidak Ada di peta Airnya tenang Bagaikan tertidur Sampai kapanpun Dirimu Kucintai Sampai kapanpun Dirimu Dicintai Na 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 Tarana Na 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 Pertemuan kita Kumohon Maafkanlah cinta kita ini yang tak terkabul Sembunyikan dalam hati Kumohon Kepada takdir yang kejam ini berserat diri Kita berdua yang terlarang Lagu ini tuh harusnya jadi soundtrack film Thailand Jadi seris Eh jadi original soundtrack Thailand ya sih kan Sesuai kan Cinta kita yang terlarang Bagaikan Apa sih? Aku lupa deh dialognya Ah Ah Kinjirareta Futari Jigitiforti Bagaikan Melempar batu ke danau Di hatiku Riak air meluas Tak bisa dengan yang lain Apakah ini tak boleh? Wis Jangan Jangan kesalahkan dirimu sendiri Janganlah kamu menangis sendirian Seling memahami kebahagiaan Ciuman Ikatan yang erat Jikalau Dahulu aku tidak terlahir seperti ini Takkan Pernah berpisah Jikalau Dahulu aku tidak terlahir seperti ini Kita berdua Kantarikan Yuk kita naik kapal ke danau Kalau kamu lelah mendayung Tidurlah dalam dekapanku Eww Aku suka bak lagu ini sih Aku juga suka lagu Ini lagu favoritku In Jigitiforti Selain musyono banget Kalau kalian lagu solo Di Jigitiforti Apa Kesukaan kalian Tersenyum sambil menangis Itu dijawab kayak gustik Aku tersenyum sambil menangis Tersenyum sambil menangis Ku belum bisa beranjak dari sini Tinggi banget guys Maaf ya Aduh takut didengar sama orang-orang kos Gak nyampe Aku Pengen bisa nyanyiin Terus menangis deh Tapi gak nyampe Gak nyampe Dan bisa falsetnya Ska jangan tahu Bisa falsetnya yang berwarna orang bagaikan berpura-pura di pojok langit itu apakah telepon saja tidak bisa padahal aku merindukanmu dan terus menunggu kamu tentang hari ini kau sibuk dengan kerjaan sebenarnya aku mengerti tetapi berjalan sendiri di jalanan asfal suara kakiku terasa sepi rasanya ku ingin menendang kaleng kosong ku ingin bertemu denganmu sampai hampir menangis rasanya ku ingin terbang ke langit sekarang juga kenapa aku bisa jadi suka seperti ini di awalnya aku tidak ingin serius berbuatan angin malam berbuatan angin malam oh my god enak banget lagunya terima kasih terima kasih aku tuh suka lagu jk itu apalagi ya banyak sih wishina banget of course aku suka berbuatan angin malam suka migi kata guys aku pernah cover migi kata bahasa jepang weh kalau misalkan kalian mau lihat scroll aja di IG aku dulu banyak eh banyak ada ada di bawah-bawah soalnya lama gimana gimana ya aku aku nyanyi aku aku nyanyi aku nyanyi pampungi aku nyanyi aku nyanyi Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dadah Selamat menikmati